Halo sahabat-sahabat VTuber dan Youtuber sekalian dimanapun berada saat ini di seluruh Indonesia Saya senang sekali kembali menjumpai teman-teman dalam channel Dema Hendrik Emanuel Saya selalu berharap dan berdoa teman-teman selalu sehat, kuat dan sukses dalam mengerjakan apapun Amen Nah, seperti pada judul thumbnail saya teman-teman VTube itu tidak benar Dan itu menurut dari si kakek tua Saya akan mereview videonya yaitu balada leader VTube Di batu vulkanik dan polaris yang kabur Ya, kabur bawa lari gitu uang pemainnya Nah, apa yang disampaikan oleh si kakek tua itu Hanya cenderung Menghasut atau memperkeru suasana kan Kalau batu vulkanik saya gak tau, saya gak pernah pelajari sistemnya Cuma yang saya mau sampaikan gini Dia selalu terlalu berani menyampaikan sesuatu yang belum tentu benar Ya kan Contohnya apa Tapi sebelum itu saya akan membahas begini teman-teman Dia mengatakan bahwa adik manja itu tidak punya Tidak punya bahan Makanya setelah saya membuat video baru dia mereview Lah, ini orang ini yang Apa ya Muterbalikan fakta Justru dia gak punya bahan Makanya dia review semua video-video saya Bisanya dia bilang Saya mereview video dia Video dia Lihat saja Kalau saya membahas polaris kan direview Artinya video saya Saya dibahas di dalam videonya Jadi video saya duluan naik Kemudian Direview Dibahas saya Karena dia menggunakan takmail saya Jadi saya tuh selalu meluruskan apa yang dia Sampaikan Ketika dia selalu membahas saya Kan dia membahas saya duluan Lalu saya membahas dia Justru dia yang tidak punya kreativitas Tidak punya ide Kehabisan ide yang dibahas Fitub melulu Ya Menjele-jelekan fitub Leader fitub Adik manja Lihat saja Lalu Bisa-bisanya dia balikin fakta lagi Aduh Lalu beraninya dia menyebutkan bahwa Saya mendapatkan uang sekitar 7,5 juta Dari mana lu tahu tuh Bohong sekali dia orang bohong Inilah yang saya bilang orang tua yang suka ngibul Dia tidak tahu Dia hanya ngomong Menyampaikan sesuatu hal yang menghasut orang Membuat pemikiran orang Negatif terhadap seseorang Atau perusahaan Ini Parah ini orang tua Lalu Di dalam menit ke 5 menit 24 detik Dikatakan gini Fitub Katanya saya ngotot Mengatakan bahwa fitub itu Benar Artinya Buat dia fitub itu tidak benar kan Yang memang terbukti dari dulu Selalu dinyinyir teman-teman Nah Apapun yang saya bahas Dari jenis saya Saya kan bilang Itu adalah Pengalaman pribadi saya Saya berhak Lah Dia ini terlihat jelas Orang yang selalu Menghalangi orang untuk berkarya Si orang tua ini ya Maaf ya Yang si pendeta ini Nah jadi teman-teman Lalu dia mengatakan seperti ini Saya tuh gak pernah melihat video dia Video saya maksudnya Saya hanya melihat judulnya baru dibahas Disinilah terlihat jelas Apa yang dia ngomongkan itu Ngibul Bagaimana lu bisa tahu Isi video lu bahas Kalau tidak melihat dan mendengarkan videonya Kan saya sudah pernah bilang Bahwa si kakek ini Ngomong kadang-kadang lupa Tidak berkesenambungan video berikutnya Karena apa Dia cuma kadang melihat dari video Sedangkan saya Ya memang harus Kalau kita mau membahas itu real Kita harus Melihat isi video apa yang disampaikan Makanya saya bilang Dia itu hanya mengangkat hal Membuat heboh-heboh saja Supaya ramai channel dia Ya itulah Cara mencari uang di tengah pandemi Dia itu hanya Mencari-cari Kesalahan perusahaan orang Mencari-cari kesalahan orang Ya kan lihat videonya Bisa dipenjara 20 tahun Ya itu kan Yang dibahas itu Saat itu adalah PT Cakrabuan Sukses Indonesia Ya Itu pemiliknya Pemiliknya Yang punya perusahaan itu Nah kalau kita mah Hanya member Yang ngikut juga Itu pengalaman kita Dan lu tahu Coy Banyak sekali Orang reviewer itu Di aplikasi Bukan cuma saya Coy Polaris Binomo Ya Apalagi Aplikasi-aplikasi trading Lah Lu mah hanya Kerjanya hanya nyinyir Banyak sekali yang Mereview aplikasi Lalu kalau lu Membuat seperti itu Selalu menghalangi orang Untuk berkarya Iya kan Tanya ke dia Lu sarankan orang Jual gorengan Mana cocok Aplikasi ini adalah Ada orang yang Suka bermain di aplikasi Ada orang yang memang Sudah tahu risikonya Tetapi dia suka bermain aplikasi Ini adalah pilihan Ya kan Terserah mau anda masuk Mau tidak masuk Tapi intinya pilihan Orang akan memperhitungkan semua Banyak reviewer yang ada di Youtube Lihat aja Yang mereview aplikasi Lu mah hanya Menjatuhkan perusahaan orang Iya kan Tidak semua juga Saya komunikasi dengan Yang misalnya di Admin Polaris Saya masih komunikasi Nah ada beberapa yang memang harus Yang sedang dibenahi juga Itu menurut dia Karena saya kan Mereview dari Yang sesuai aplikasi Lalu lu bilang Dia memasang foto-foto Yuji Kimura Ya kalau lu keberatan Oke Protes dan proses Karena saya ambil di aplikasi itu Lu masuk aplikasi Polaris Dan itu akan keluar Fotonya Yuji Kimura Jadi saya mereview itu Aplikasi itu Dan saya tidak tahu Apa bagaimana Misalnya Untuk Perusahaannya Di Di mana Tetapi yang saya jelaskan Sesuai di aplikasi Yang ada Saya jelaskan semua Misalnya ada perizinannya Ya itu saya jelaskan Sesuai dengan yang di aplikasi Selebihnya itu 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 tanggung jawab orang Yang membuat aplikasi itu Itu adalah pengalaman saya Pribadi Jadi kalau saya bahas Aplikasi dari channel saya Lu pusing Dan mau menghalangi saya Lu mau melaporkan saya Inilah terlihat jelas Otak busuk lu Yang katanya rohaniawan Yang hanya mencari-cari Kesalahan orang Dan memperkerus suasana Dan selalu mau Apa ya Menekan orang Melapor-laporkan orang Lu siapa sih Aduh Saya gak pernah Mengurusi lu Ketika membahas Aplikasi lain Dari Dari Channel lu Lalu Justru disinilah Lu kehabisan bahan Dan tidak punya kreativitas Selalu membahas Video-video saya Lu bilang gak punya kreativitas Saya bahas VTube Tanpa menyebut lu Tapi kenapa Saya sebut lu Ingat coy Tahun 2021 Saya gak pernah bahas lu Tapi lu yang sebut-sebut Nama saya Dari channel lu Lu yang pasang-pasang Tuk meset Terlebih dahulu Coba aja Lihat teman-teman Lihat Tapmail Sebelum saya bahas Dia memasang Tapmail saya Foto Video saya Lalu saya Pasti luruskan Masa lu bisa bicara Saya gak bisa bicara Siapa lu Inilah terlihat Jelas keegosan lu Yang katanya Apa orang pintar Gini S2 Yang Aduh Memalukan Ya Jadi Hak saya Menyampaikan Apa yang saya kerjakan Ya Dari channel saya Lu pusing Ya Justru Lu itu hati-hati saja Selalu menghalangi orang Kebebasan orang Terserah pilihan orang Yang mau menjalankan Atau tidak Saya gak pernah paksa orang Untuk mau Masuk Dan harus ada bukti-bukti juga Jadi jangan Asar ngibul lu Lu itu selalu memperkira Suasana Bilang Oh ini Adik manja Sudah saya laporkan Ini Tunggu saja Ya mampus Mampusnya mana Jangan bicara doang Lu itu Ngibul melulu Seperti Udah Lupa Lupa ingatan Lu Aduh Sayang Dia bilang Saya gak pernah bilang Dia stress Di channel Saya baca komen Di video lu Lu bikin video saya Bikin seperti Orang stress Dan lu bilang Inilah orang stress Lalu itu Saya bahas Karena lu duluan Maka saya bahas juga Lu Memang hanya Lu yang bisa bicara Coy Aduh coy Lu manusia Saya manusia Ya Jadi Jangan menggunakan Cara-cara busuk Dan cara-cara setan Menurut saya coy Bertobat Lebih baik sadar Dan Kembali ke mimbar saja Daripada Jadi penyinyir di youtube Seolah-olah Seolah pintar Yang belum tentu saja Lu dirugikan Lebih bertobat saja Menurut saya Jangan jadi Pereman youtube Itu menurut saya Pandangan saya Saya berhak berbicara Oke coy Jadi teman-teman Inilah yang saya sampaikan Yang saya luruskan Dan sesuai dengan judul saya Bahwa Vtube itu tidak benar Yang dijudul Di dalam Videonya ya Menit kelima 24 detik Saya katanya ngotot Mengatakan bahwa Vtube benar Artinya dia kan Tidak percaya Dan memang dari dulu Selalu mengatakan bahwa Itu ponzi Ya Jadi Teman-teman Saya mau sampaikan gini Bahwa kita berhak memilih Apapun yang kita mau kerjakan Dari youtube kita Dari channel kita Dan banyak hal yang saya kerjakan Kok sebelumnya juga Saya membicarakan Bagaimana tentang Hubungan-hubungan kita Hubungan muda-mudi Tentang pernikahan Motivasi Lalu dia bilang Kehabisan bahan Justru dia yang kehabisan bahan Dimana mau Tidak kehabisan bahan Ada aplikasi Sudah ditahu Ujung-ujung itu Dikatakan ponzi penipuan Lalu Nanti ketika bahas Vtube Lalu viewernya naik Dengan membahas Leader-leader Vtube Khususnya Kalau dia bahas saya Jadi makanya itu Tidak akan pernah berhenti Untuk membahas saya Dan Membuat Informasi-informasi Yang Konyol dari channel dia Saya kan sudah bilang Saya sudah bilang Di albawa Tidak akan pernah berhenti Jadi Saya dengan Ini Sepertinya Kalau dia Masih mereview saya Pasti saya akan Review teman-teman Ingat saja Lama saya gak pernah Review di tahun 2021 Tapi dia mulai kan Baru dia gak sadar Karena dia udah Kehabisan bahan Dia udah kehabisan ide Gak ada bahannya Jadi makanya dia review saya Kasian kan Otaknya udah Mungkin bisa jadi Udah 50% Yang berfungsi Makanya ketika Tidak ada Inspirasi Ingat saya aja Jadi itu Kasian Teman-teman bisa Lihat video saya Saya review barusan SJW Saya barusan Juga mereview Tentang Vtube Saya memberikan motivasi Buat teman-teman Dia gak bisa Dia motivasi asap Apa dia mau kasih Dia bahas tentang Bukunya Siapa yang dulu Dia bahas itu Fearnya drop Karena dia gak bisa Memberikan solusi Kalau saya Buat teman-teman Anda memilih Saya tidak pernah Menawarkan Anda Untuk join Dan masuk Mentop up Dengan Gagaba Tetapi minimal Manfaatkan aplikasi itu Dengan gratis Untuk mendapatkan hasil Teman-teman Itu tujuan saya Minimal bisa membantu Kita juga di masa pandemi Oke teman-teman Jadi demikian Yang saya sampaikan Kali ini Semoga bermanfaat Buat teman-teman semua Saya demam Memberkati Anda semua Sukses